SD Muhammadiyah I Ketelan Surakarta, Jawa Tengah, hibahkan 1.100 buku untuk SD Muhammadiyah 6 Kampung Sewu, Surakarta. Hibah buku ini sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa SD Muhammadiyah 6 Kampung Sewu. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa SD Muhammadiyah 6 Kampung Sewu, Surakarta, yang mencakup kepotensi literasi dan numerasi serta karakter, SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta menghibahkan sebanyak 1.100 buku pelajaran. Ada pun buku-buku yang dihibahkan terdiri dari buku tematik revisi 2013, buku tematik revisi 2016, buku paket BSE baik matematika, IPA, IPS, dan Penjas, majalah anak didik, aspirasi, dan buku agama revisi di mana semua buku yang dihibahkan dalam kondisi baik dan layak. Sri Sayekti selaku kepala SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta, berharap dengan adanya hibah buku ini akan menambah minat baca serta menambah koleksi buku perpustakaan SD Muhammadiyah 6. SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta memberikan hibah buku perpustakaan sejumlah 1.100 eksemplar buku kepada SD Muhammadiyah 6 Kampung Sewu. Hal ini dilakukan sejalan dengan program SD Muhammadiyah 1 sebagai sekolah penggerak, yaitu Gotong Royong. Harapan kami dengan pemberian buku-buku ini ke SD Muhammadiyah 6 Kampung Sewu, literasi, numerasi di SD Muhammadiyah 6 Kampung Sewu terbangun, kemudian kegiatan perpustakaan sebagai sumber ilmu pengetahuan, sebagai tempat rekreasi bisa dikembangkan di SD Muhammadiyah 6 Kampung Sewu. Untuk memuatkan literasi dan numerasi, yaitu buku-buku tematik, kemudian buku-buku mata pelajaran, kemudian majalah-majalah yang bisa memberikan tambahan bagi perpustakaan SD Muhammadiyah 6 Kampung Sewu. Sekaligus pada kesempatan ini kami juga memberikan 150 judul buku fiksi lewat e-perpustakaan. Dengan adanya hibah buku ini, diharapkan dapat mendorong sekolah lain menjadi sekolah penggerak, yang secara umum antara lain hasil belajar siswa di atas level yang diharapkan, lingkungan belajar aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan, serta pembelajaran berpusat pada murid bukan berpusat pada regulasi. Mas Agung Ramantio memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.